Di Jakarta ada perusahaan nasional yang luar biasa, tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan negara lain. Bagi saya perusahaan adalah pusat peradaban, di mana di dalamnya ada buku-buku yang luar biasa, yang wajib kita baca, untuk membuka mata dan pikiran kita, karena buku adalah cendela dunia. Sehingga dengan membaca buku, insya Allah kita akan bisa menambah rawatan, menambah pengetahuan yang akan meningkatkan peradaban bangsa. Seleka-leku, mari kita rawat perusahaan nasional ini, kita rajin-rajin datang ke perusahaan untuk membaca buku, dan mencari referensi-referensi yang sangat penting dan sangat berarti di dalam perusahaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Jenderal Polisi, Setia Wasistor Kepala Divisi Mas Polri, saya mengajak seluruh masyarakat, mari kita berkunjung ke perpustakaan nasional. Dengan adanya perpustakaan nasional yang representatif sekarang ini, tentunya bisa menjadi daya tarik kita untuk lebih menambah ilmu, bisa menambah wawasan dari koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional dengan strategi outreach-nya yang melalui pendaftaran keanggotaan yang melalui digital itu, itu saya sedarkan di double saya dan responnya banyak sekali karena ternyata akses kepada perpustakaan itu dimanapun merupakan kebutuhan. Dan saya sangat sedih dengan fakta bahwa regresi Indonesia itu luar terindah dunia. Dan ini indikasi jelek sekali, bagaimana kita akan menjadi generasi mas kalau kemudian kualitasnya itu rendah dan itu kurangnya pada di kategori Indonesia. Nah, keberadaan perpustakaan nasional ini dengan berbagai terobosannya, sangat saya tunggu dan sangat saya mengatakan. Dan mungkin strategi yang berikutnya adalah seperti yang di London waktu itu, saya lihat bahwa perpustakaan nasional itu bisa mempunyai kegiatan-kegiatan yang tidak langsung baris membaca, misalkan dibentuk komunitas penulis, komunitas pembaca koran yang membuka ruangan ini untuk siapapun publik yang ingin membangun komunitas dengan spesifik interesnya masing-masing, boleh menggunakan perpustakaan nasional itu sebagai meeting point. Jadi mungkin membuka ruang dan juga mengundang siapapun dengan kepentingan yang tidak langsung dengan buku itu mungkin menjadi ruang besar, karena kita tahu ruang publik yang terbuka yang memfasilitasi dan mengapomodasi kepentingan-kepentingan spesifik yang berkaitan dengan buku perlu diteruas. Tapi tidak boleh hanya mengandalkan perpustakaan nasional. Hal yang sama harus dilakukan juga oleh pemerintah-pemerintah yang lebih rendah di kapalisi, kemudian juga di tingkat. Yang lebih rendah lagi bukan di sekolah-sekolah. Nah ini yang saya melihatnya kurang. Dan mungkin juga perlu dibangun kesadaran di antara para guru, para kepala sekolah bahwa literasi itu juga perlu dibangun sejak di sekolah. Tidak bisa hanya kemudian itu selesai, diharapkan orang menjadi literat. Itu tidak mungkin ini problem pendidikan. Harus didudik, harus disadarkan sejak anak-anak di keluarga, tentu peran kumpul yang sangat penting karena itu adalah perpustakaan pertama yang harus dilakukan oleh setiap anak. Dan itu kultur itu dibangun dari sekolah hingga kemudian diteruskan oleh kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang ini berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kami cukup bangga sekali. Ternyata Indonesia memiliki perpustakaan yang cukup luar biasa. Gedungnya ya sangat tinggi, bahkan tertinggi di dunia. Dengan adanya perpustakaan ini, saya kira ini merupakan kebanggaan nasional. Oleh karena itu, kami ajak seluruh warga masyarakat Indonesia berkunjung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya tentu untuk menambah literatur, membaca buku, perbandaran, dan sebagainya. Tentu kami juga sebagai orang daerah, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, sangat mengharapkan, bukan di pusat saja ada perpustakaan mewah, tapi kami juga menghendaki di daerah-daerah itu ada perpustakaan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Dan syukur Alhamdulillah, kami mendapat satu bantuan unit mobil perpustakaan keliling, dan ini juga yang merupakan kebanggaan kami, Kabupaten Tanah Bumbu. Harapan kami ke depannya, mudah-mudahan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bisa membantu kembali Kabupaten Tanah Bumbu, pengadaan kantor. Karena Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Kabupaten baru, yang insya Allah tanggal 8 April ini usianya ke-15. Hari jadinya yang ke-15. Oleh karena itu, ya sekali lagi harapan kami, mudah-mudahan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bisa membantu infrastruktur, beserta kelengkapannya di Kabupaten Tanah Bumbu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Tidak ada peradaban tanpa aksara. Aksara itu adalah instrumen menguap tabir alam. Bagaimana caranya? Adalah melalui bacaan. Semakin tinggi peradaban sebuah bangsa, semakin tinggi level literasi. Semakin tinggi, angka orang yang membaca. Perbedaan orang membaca dan orang tidak membaca jelas sekali. Orang yang membaca itu struktur berpikirnya lebih sistematis. Tidak loncat-loncat. Karena bacaan itu adalah akumulasi ide yang disusun dalam bentuk bangunan sistematika. Kalau orang tidak membaca, dia cenderung ngomong. Orang yang banyak ngomong itu cenderung tidak sistematis. Karena itu, secara psikologis, orang yang banyak membaca, itu eticutnya lebih banyak eticut bertanggung jawab. Sementara orang yang kurang baca tapi banyak bicara, cenderung tidak bertanggung jawab. Karena dia hanya ngomong. Tapi orang yang banyak membaca, eticutnya itu adalah eticut bertanggung jawab. Karena bacaannya itu adalah bertanggung jawaban sebenarnya. Authentitas. Sementara kalau ngomongan, kan ada kalanya tidak perlu authentikan. Jadi, kalau bagaimanapun Anda menyebut diri Anda, generasi milenia atau apa, kalau tidak membaca, tidak ada gunanya. Saat ini Indonesia mempunyai perpustakaan yang sangat megah seperti keberadaan saya saat ini. Sebagai anak bangsa, tentunya saya sangat bangga sekali kalau Indonesia pada saat sekarang sudah mempunyai perpustakaan yang bisa bersanding dengan perpustakaan yang ada di dunia saat ini. Kami tentunya dari Ombudsman Republik Indonesia sangat mendukung sekali keberadaan perpustakaan ini dalam rangka membangun peradaban bangsa. Dan kami yakin, dengan keberadaan perpustakaan, dengan semakin banyak masyarakat Indonesia yang datang ke perpustakaan, maka peradaban yang diharapkan itu akan terwujud. Saya yakin, ke depan Indonesia menjadi suatu negara yang diperhitungkan di saat di dunia ini karena kita mempunyai perpustakaan yang sangat kuat. Karena semua masyarakat mempunyai akses untuk membaca. Semua masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan literasi pengetahuan melalui perpustakaan. Untuk itu, kami dari Ombudsman akan terus mengawal bagaimana pelayanan pabrik terhadap perpustakaan ini terus berjalan dengan baik sehingga apa yang diharapkan melalui perpustakaan bisa diwujud nyatakan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPRD Kabupaten Pindrang itu beserta rombongan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Pindrang sengaja berkunjung dan berkonsultasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan setelah pelayanan yang ada di perpustakaan ini dan kami mendapat apresiasi dan pelayanan yang cukup baik kemudian dari hasil konsultasi ini itu kami mendapatkan beberapa penjelasan-penjelasan di mana pentingnya perpustakaan yang ada di daerah dan bagaimana pengembangan-pengembangannya dan insya Allah dari penjelasan-penjelasan didapatkan dari Perpustakaan Nasional ini menjadi bahan kami dalam rangka pengembangan perpustakaan daerah dan dari hasil penjelasan itu juga kami dari DPRD Kabupaten Pindrang khususnya Komisi I ini berencana akan membuat perda tentang perpustakaan di mana di Kabupaten Pindrang kami dari DPRD ini sangat mendukung pengadaan-pengadaan atau pembangunan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan daerah dan memang kami berharap kami dari Kabupaten Pindrang ini bisa mendapatkan bantuan-bantuan di perpustakaan nasional ini sehingga apa menjadi harapan kami dalam rangka pengembangan minat baca pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pindrang ini bisa berjalan dengan baik dan terakhir kami ucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang diberikan kepada kami dan kami berharap dari petugas ataupun perpustakaan nasional ini tidak bosan-bosan menerima kami sehingga kami bisa dapat mengembangkan perpustakaan yang ada di daerah dan itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning My name is Valery Kalisika I'm Ambassador Belarus to Indonesia I have a pleasure to visit today the National Library of Indonesia for the first time I was impressed with the building very interesting place very interesting collection of the books very open attitude to the people who are coming and I saw children I saw the elders I saw different people who are interested in the culture in the scientists so what I would like to say thanks to the libraries and of course to the National Library the people learning history the people learning their history and not only their own history but also the history of different countries and we just discussed today the cooperation between Belarus and Indonesia and we will organize an interesting event on this occasion to promote not only the culture of today's but also the culture of Middle Ages so I wish the National Library all the best to bring the light to the people to bring the knowledge to the people to be open space and even in the era of digit era so the library will still play an important role thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perpustakaan nasional yang sedang saya kunjungi ini adalah sesuatu yang luar biasa dan diharapkan Perpustakaan nasional ini akan menjadi esit untuk bagaimana meningkatkan ilmu dan pengetahuan masyarakat Indonesia beberapa hal yang menarik dan luar biasa adalah koleksi daripada buku-bukunya, penataan ruangnya dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan audio book, e-book dan sebagainya dan ini saya pikir menjadi bagian dari pentingnya untuk pengembangan Perpustakaan tidak hanya di Indonesia secara keseluruhan tapi juga di daerah dan kami di Jawa Barat akan menggunakan Perpustakaan ini sebagai benchmark untuk pembangunan Perpustakaan di daerah dari maju Perpustakaan nasional, maju Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Dilan Mahmud Cedak Hukum Bupati Pengkursatan Profsi Bungkulu mengajak kepada semua anak bangsa Republik Indonesia khususnya Perpustakaan untuk menggunakan lembaga Perpustakaan sebagai merubah sikap dan budaya kita sehingga peradaban yang kita dapatkan nanti sesuai dengan tujuan pendiri bangsa masyarakat cedas, masyarakat yang memperbudaya, dan masyarakat yang berimu pengetahuan melalui perpustakaan baik di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah Sebagai Bupati Mustatan, sejak jelantik 3 bulan pertama saya sudah mengembangkan perpustakaan di daerah saya Saya intrusikan setiap desa harus memiliki perpustakaan Setiap OPD harus ada pojok perpustakaan Setiap perangkali instansi, instansi pertikal harus mempunyai pojok perpustakaan Jika ke depan nanti akan mendapatkan sebuah perubahan yang baik di masa kepimpinan saya Dan pada akhirnya, masyarakat di Indonesia khususnya Bungkulu Bungkulu Selatan akan cinta kepada buku dan parikir akan menjadi cedas dan bisa berkompetisi dimanapun mereka berada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh